Hai Assalamualaikum Ani Elvina mau buat kerupuk anclom jajanan khas Bandung nah ini bumbunya bawang merah bawang putih kencur dan cabai rawit ini bahannya mau saya ulek jika teman-teman tidak mau di ulek bisa menggunakan chopper atau blender tambahkan satu genggam cabai rawit keriting merah mau di ulek sebelumnya saya mau potong-potong dulu kemudian ini cabai rawit keritingnya di ulek enggak usah halus-halus ya cukup segini aja kita langsung mau menumis panaskan dulu minyak lalu masukkan bumbunya kemudian di oseng-oseng hingga harum dan wangi tambahkan gula garam micin atau MSG penyedap rasa disesuaikan aja oh ya teman-teman tolong bantu channelnya Ani Elvina supaya berkembang dengan cara di subscribe ya terima kasih campurkan beserta bumbu yang lainnya lalu masukkan satu gelas atau 1000 mili air atau bisa lebih ya sesuai selera aja nah ini kita didikan tambahkan dua lembar daun jeruk ini saya daun jeruknya diremat-remat supaya nanti wanginya menyebar sambil menunggu ini airnya mendidih kita langsung aja ke bahan yang utamanya yaitu kerupuk kerupuk yang warnanya kuning nah ini khas dari jajanan kota balung kerupuk ancor ini saya pakainya cuma satu bungkus lalu kita masukkan di air atau bumbu kuah yang mendidih masukkan segera kerupuknya sampai meleleh nah ini dia tekstur kerupuknya sudah meleleh langsung aja kita campurkan potongan daun bawang jika suka teman-teman nah ini saya mau sajikan di piring kerupuk ancornya sudah siap untuk dimakan ini cocok banget dimakan saat musim hujan rasanya pedes banget ada kuahnya kerupuk ancor kerupuk ancor khas bandung oke segitu aja dulu video saya hari ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba teman-teman di rumah terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati